Memasuki hari kedua, pelaksanaan Buleleng Festival diwarnai dengan penampilan berbagai kesenian unggulan Bali Utara. Kesenian yang ditampilkan diantaranya tari keca, angklung barung, hingga tari topeng prembon yang masih banyak peminat penonton untuk menyaksikannya. Penampilan kesenian di zona A, tepatnya di depan Tugus Singa Amara Raja, dibuka dengan para dan balai gancur yang melibatkan puluhan seke balai gancur dari Kabupaten Buleleng yang diberikan sentuhan kreasi unik khas masing-masing seke. Parada balai gancur dilanjutkan dengan kesenian tarian kecak dengan mengambil lakon Rahwana Pralaya yang dibawakan oleh truna-truni pengempuan pura dalam di sepekeraman Buleleng. Sementara zona B, yakni di gedung sasana budaya, menampilkan angklung barung. Biasanya kesenian angklung identik dengan orang dewasa dan lanjut usia. Namun parada kali ini adalah parada angklung yang diikuti sekepelajar sekolah alias masih remaja. Hal ini menjadi bentuk regenerasi kesenian-kesenian di Buleleng pada khususnya. Belajar ngangklung harus melalui proses yang lama. Namun hal tersebut tidak menyerutkan semangat seke angklung remaja ini. Kebetulan kami selaku orang-orang di sangar, kesulitan di anak-anak cuma pertama mengawali memang sulit pak. Karena anak-anak kan biasanya gong. Sekarang kami kembali ke angklung, nah memang prosesnya agak lambat dan lama. Tapi karena itu merupakan suatu kesemangatan dan dikompakan daripada anak-anak. Sampai tercapai tabung angklung di Curugaya. Zona C, yakni di Puri Kanginan, juga diberiakan pementasan topeng perembon. Di setiap penampilan perembon selalu ramai penonton. Namun dibalik semua itu, kelestarian kesenian perembon kurang mendapat perhatian. Jumlah perembon di Buleleng semakin sedikit. Oh kami senang, karena sesuanya bukan kami tepuk dada. Setiap penampilan kami baik dimanapun. Contohnya waktu PKW waktu ini, antusias penonton sangat tinggi. Pertanyaan tinggi untuk menonton kami. Padahal, pesanan di Buleleng kan tidak ada perembon. Harja juga kami pilih-pilih. Cuma satu ada satu harja. Maka dari itu, kami mencoba Buleleng itu biar bakit. Bagaimana perembon itu bakit. Pantauan tim liputan dari pukul 19 malam hingga 22, kawasan Tugus hingga Amara Raja, pelamai dikunjungi masyarakat. Stun-stun juga ramai dikunjungi pengunjung.